Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Lepran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan sempat terjadi Dimana Gina yang mulanya ia sangat senang sekali menunggu kedatangan Saju dari kamarnya Nah sempat disini Gina tidak sabar ingin menggendongnya Namun saat itu sepertinya Sabira sempat melarangnya guys Dan disinilah nampaknya Gina jadi kesal terhadap Sabira Karena disini mamah Gina tidak boleh menggendong cucunya Saju Sementara Julian dan juga Sabira bingung harus menjelaskannya terhadap mamah Gina guys Dan disinilah nampaknya mamah Gina sempat merah terhadap Sabira Dan mempertanyakan dan kenapa tentunya Gina tidak diperbolehkan Sementara Julian sebenarnya ia pun sempat merasa tidak enak terhadap mamah Gina Dan disinilah Di saat tentunya Sabira pergi ke kamar Saju Ataupun itu disan pula Gina sempat menanyakan langsung terhadap Julian Atas sikapnya Sabira Nah sepertinya disini Julian pun mencoba untuk menjelaskan terhadap mamah Gina Kalau saat ini dimana Sabira pastinya sedang mengalami trauma Dan bukan berarti tidak percaya ya guys Yang jelasnya untuk saat ini belum bisa mempercayai Orang di sekelilingnya termasuk mamah Gina Karena disini Sabira sangat khawatir terhadap Saju Takut kenapa-napa guys Sementara di adegan lain saat itu Dimana Rafael yang sempat menemui Aris Putuangsa Dan disini Rafael sempat menunjukkan bukti rekaman Atas kejahatan Aris Putuangsa Yang akan celakai Sabira ataupun Dania Pada saat itu pastinya di rumah sakit saat itulah Dimana sempat Aris yang dimana ia merasa tegang Atas kedatangan Rafael Namun disini ya guys Dimana atas kelancangan Rafael Sepertinya membuat Aris sangat murka Dan sangat marah besar terhadap Rafael Sementara saat itu pastinya Rafael mengetahui Kalau orang bertopeng itu adalah Aris Putuangsa Sementara Aris pun mencoba tenang dengan sikapnya Pastinya agar tidak menunjukkan kalau dirinya bersalah Atau memperlakukan berkuatan tersebut Sementara dimana pastinya ia mengancam Rafael Namun sebaliknya guys disini Rafael pun sempat balik mengancam terhadap Aris Putuangsa Kalaupun Mona tidak mengurungkan niatnya untuk bercerai Ataupun menggugat perceraian tersebut Untuk tentunya diurungkan niatnya tentang perceraian Namun disini dimana Rafael tidak akan segan-segan Untuk membeberkan ataupun menfotokopi rekaman tersebut Yang pastinya agar semua kejahatan Papah Haris Putuangsa terungkap dan harus dibertanggungjawabkan Nah disinilah sepertinya Haris pun mulai merenungkan dirinya Dan apakah disini Haris Putuangsa harus menuruti apa keinginan Orofail guys Sementara di adegan lain pula dimana saat ini Romy dinyatakan masih hidup Dan sepertinya guys sempat ditolong oleh istrinya Sementara Romy saat ini mulai siuman ataupun sadar dari omanya Dan tampaknya disini ia merasa kesakitan Karena disini Romy telah mengalami tertembak oleh pihak kepolisian Karena Romy pada saat itu mencoba untuk kabur Dan disinilah Romy ditemukan oleh istrinya Lalu bagaimana dengan istrinya ya guys Apakah ia mengetahui kalau Romy adalah purunan polisi Nah apabila itu demikian Apakah disini istrinya akan tetap mempertahankan Romy Sementara untuk saat ini dimana Romy nampaknya sedang berluka guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejaga teraya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain saat itu dimana di rumah Julian Ataupun saat itu Safira sempat mempertanyakan tentang Romy Apakah betul Romy masih hidup Sementara saat itu yang mencoba mencelakai di rumah sakit Yang sebagai orang bertopeng Dan pastinya disini Julian belum bisa pasti Kalau orang tersebut itu adalah Romy Namun pernah mengalami kalau Romy sempat menyamar menjadi orang bertopeng Sementara di waktu yang lain dimana Yuda sempat terlibat insiden di jalanan Bahkan ya guys sempat bentrok dengan anak-anak bermotor Sehingga mereka tentunya bentrok dan berkelahi satu sama lain Bahkan di sini Yuda sempat dikroyok oleh anak-anak bermotor Sementara Dania sempat sangat cemas terhadap Yuda Yang tentunya belum ada kabar tentang keadaannya saat ini Sementara pastinya ia sangat khawatir takut terjadi sesuatu terhadap Yuda Lalu apakah Yuda akan selamat ya guys Dan saat ini sementara Yuda tidak berdaya Namun disini dimana pastinya Dania yang akan segera menikah dengan Yuda Namun dengan keadaan Yuda yang saat ini yang kita tidak tahu apakah bisa selamat ataupun tidak Tentunya apakah bisa menunda kembali pernikahan mereka Sementara Dania telah mengatakan itu terhadap Safira Lalu bagaimana dengan Safira ya guys Apakah benar keyakinannya kalau Yuda masih hidup Nah disini sepertinya rada rewe ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh